Kepala Desa, Kades Pembah Sianto menegaskan tak pernah mencuri. Sementara Kades bernama Siti Holifah ini menyakini bahwa Suyatno mencuri ayamnya karena bentuk jalu, taji, dan cara berkokoknya beda dari ayam pada umumnya. Akibat hal tersebut kini, Suyatno harus berhadapan dengan hukum dan menjalani sidang pengadilan. Lantas siapakah sosok kakek tersebut? Kakek yang dituding Kades mencuri ayamnya ini bernama Suyatno yang saat ini berusia 58 tahun. Ia berasal dari Desa Pandan Toyo, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro Kuasa Hukum Suyatno yakni Hanafi mengatakan, pihaknya mengaku miris atas kasus yang menimpa atau menjerat kliennya tersebut. Dia menandaskan, kliennya tak pernah mencuri satu ekor ayam milik Siti Holifah. Klien kami, Suyatno, Red, harus berhadapan dengan hukum karena tuduhan. Secara tegas, klien saya tak pernah mencuri sebagaimana dituduhkan itu, terangnya kepada awak media di PN Bojonegoro, Rabu, 24 Januari 2024, siang. Dikutip dari tribunjatim.com terkait awal kasus ini, terang dia, Suyatno membeli satu ekor ayam jantan di Pasar Dander, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro seharga Rp110.000. Kemudian, ayam itu dijual lagi di pasar lain seharga Rp120.000. Selanjutnya, ada orang mengetahui bahwa ayam dibeli klien kami tersebut serupa dengan ayam milik Kades. Sehingga, hal ini dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Siti Zumarroh selaku adik Kades sebagai perkara pencurian, jelasnya. Di Polres Bojonegoro, lanjut Hanafi, Suyatno dan pelapor sempat dimediasi. Namun, gagal. Sebab, Suyatno kekauh mengaku tak mencuri ayam milik Siti Holifah sebagaimana ditiduhkan dan dilaporkan Siti Zumarroh. Terkait harga satu ekor ayam yang nilainya mencapai Rp4,5 juta, ungkap Hanafi, tentu itu mengherankan. Namun, setelah diusut, harga ayam yang fantastis itu ternyata disebabkan oleh status ayam tersebut yang merupakan ayam mahar. Kades membeli ayam itu sebagai mahar. Dibeli dari guru spiritualnya. Seharga Rp4,5 juta, jelasnya. Menurut Hanafi, harga ayam mahar itu tidak masuk akal jika dimasukkan dalam suatu perkara pidana. Namun, lanjut dia, pihaknya tetap akan mengikuti proses persidangan kliennya ini hingga akhir. Untuk diketahui, dalam dakwaan, JPU Dian Laralika Filintani menjerat Suyadno dengan pasal 362 KHP tentang pencurian dan pasal 480 KHP tentang penadahan. Dengan dua pasal itu, Suyadno terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun. Sementara Siti Holifah mengatakan, pihaknya memang cukup menyesalkan perkara dugaan pencurian satu ekor ayam jantannya oleh Suyadno masuk kerana hukum. Namun, lanjut dia, masuknya perkara itu kerana hukum sudah tak bisa dibendung. Holifah Sapaan Bukades Pandantoyo mengutarakan, dari awal perkara tersebut pihaknya telah mengajak Suyadno berdamai secara kekeluargaan. Namun, Suyadno tidak mau. Kakek 58 tahun itu, kata Holifah, tidak berkenan dan bersikeras menempuh jalur hukum saja. Dari awal, Suyadno, Red, sudah saya ajak menyelesaikan perkara secara kekeluargaan. Tapi, dia bilang dikasih uang 1 miliar rupiah pun tak akan mengakui, mencuri ayam, ungkap Holifah saat ditemui awak media di Balai Besa Pandantoyo, Kamis, 25 Januari 2024, siang.